Kegiatan apa yang kita lakukan di pelabuhan ini Pak? Baik rekan-rekan, ini kegiatan operasi bersama antara Direkturat Jenderal Bia dan Jukai bersama TNI dan Polri untuk melakukan pengawasan bersama barang-barang yang dikeluarkan dari kawasan bebas Batam. Ini merupakan pengecewaan tahan dari kerjasama Ibu Menteri Keuangan yang sudah ditandatangkan dengan Panglima TNI maupun Bapak Kapolri untuk saling mendukung tugas dan fungsi masing-masing instansi. Seperti yang mana kita ketahui semua barang-barang yang keluar dari kawasan bebas Batam harus dilakukan pengawasan dari sisi kepabehanan dan Jukai karena barang-barang yang keluar dari kawasan bebas masih terhutang bea masuk maupun Jukainya. Berapa lama operasi gabungan ini kita laksanakan Pak? Ya, operasi gabungan kita rencanakan dimulai dari hari Senin kemarin sampai dengan Minggu. Kemudian juga akan ditindaklanjuti, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan di tujuan. Dari Batam ini kan ada yang menuju ke Tanjung Uban, ada yang menuju ke Kuala Tungkal. Nah nanti rencananya berikutnya akan diteruskan oleh rekan-rekan bersama juga dengan TNI Polri di tempat tujuan untuk melakukan pengawasan barang-barang yang dikeluarkan dari kawasan bebas. Bapak, titik operasi kita di mana ya Pak? Saat ini hanya di Pelabuhan Punggur, Telaga Punggur, karena disinilah tempat penyeberangan truk-truk yang bermuatan cukup banyak dari kawasan bebas ke luar dari kawasan bebas. Ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama kita yang sebelum-sebelumnya sudah kita lakukan dengan TNI maupun Polri melakukan operasi cukai di pasaran, di kawasan bebas. Juga kemarin yang sebagaimana kita ketahui sudah berhasil kerjasama kita antara B dan juga dengan lantama empat batam dalam menangkal penyelundupan miras. Sebanyak 8.000 lubik botol yang minggu kemarin kita laksanakan. Pak, apakah kita juga mengkonsentrasikan operasi selain di sini apa di laut juga Pak barangkali? Betul, di laut kami juga melakukan operasi bersama. Di perairan kita sedang ada operasi jaring Sriwijaya, kemudian juga patroli bersama antara B dan juga Indonesia dengan B dan juga Malaysia maupun dengan Singapura Police Coast Guard. Kemudian juga yang rutin kita lakukan dengan TNI AL dan Pol Airut, kita melakukan operasi yang saling mendukung seharian, keseharian maupun dengan dan kalau dilakukan operasi-operasi khusus, terbukti yang kemarin tadi saya sampaikan sudah berhasil kita melakukan penangkalan terhadap buaya penyelundupan miras, banyak 8.000 botol lebih. Ini kalau nggak salah sebelumnya berapa bulan yang lalu ya Pak Aris ya? Agustus ya? Agustus kita juga melakukan operasi yang sama dengan kawan-kawan juga. Terima kasih. Terima kasih Pak.